Hai guys! Setelah ditutup selama 4 bulan akibat pandemi COVID-19, tempat ini menjadi obyek wisata yang pertama kali dibuka di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Beroperasi mulai 4 Juli, pihak pengelola menerapkan sejumlah aturan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Dari mulai depan, sebelum pengunjung masuk ke dalam wahana kita, kita sudah siapkan portable untuk cuci tangan. Itu ada 23 titik. Dan yang lebih penting lagi, untuk area wahana air ini, kita memastikan mengandung kalorin dan kavorit. Itu dijamin akan membunuh virus. Sesuai dengan anjuran dari Wihal. Pengelola obyek wisata juga memastikan kegiatan penyemprotan disinfektan di seluruh area wahana air secara berkala dilakukan setiap 4 jam. Selain itu, jumlah kursi maupun gazebo dibatasi agar tak menimbulkan kerumunan. Obyek wisata ini memiliki 7 kolam air yang dilengkapi wahana permainan. Selain membatasi waktu operasional mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, pengelola juga membatasi jumlah pengunjung maksimal 40% dari kapasitas, atau 4.000 orang setiap hari. Karena di rumah sudah jenuh, karena dari awal bulan Maret sudah libur sekolah, jadi anak-anak saya sudah bosan di rumah. Yang penting fisik kita harus sehat. Ketika berenang atau berada dalam kolam, pengunjung wajib menjaga jarak aman dan menjaga kebersihan air. Berdasarkan hasil kajian ahli mikrobiologi Universitas Andalas, virus masih dapat hidup selama 1 jam dalam air dingin, karenanya air perlu ditaburi klorin. Nah, selain menjaga jarak aman, pengunjung di obyek wisata air juga dilarang untuk buang air kecil dan meludah sembarangan. Jadi, berwisatalah dengan aman dan nyaman. Dalam keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan kolam renang, ada 7 poin penting yang wajib dipatuhi oleh pengelola obyek wisata air dan wisatawan. Di antaranya, memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan klorin sehingga derajat keasaman mencapai 7,2 hingga 8. Sementara, pengunjung disarankan menggunakan peralatan renang pribadi dan mengenakan masker sebelum dan sesudah berenang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC dalam situs resminya menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti bahwa COVID-19 bisa menular antar manusia melalui penggunaan. Namun meski demikian, sebaiknya Anda tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada di objek wisata air. Dan setelah berenang, segeralah mandi. Victor Pakaribuan, Edwin Arman, Bekasi, Jawa Barat.